Intro Tim Polri Cisert terdiri dari personel gabungan Diftik Polri, Satuan Tugas dan Satuan Kerja, serta Polda seluruh Indonesia. Sebanyak 100 personel akan menjalankan pelatihan yang diberikan oleh Badan Sibar dan Sandi Negara. Pelatihan ini dilakukan agar personel Cisert siap dan tanggap menghadapi ancaman atau insiden Sibar terhadap data-data Polri. Nah berkaitan dengan program ini Pak Selama, kami tetap Pak, tadi saya tanya Pak Pak Polri Pak, kami yang menyatakan alokasi 100 personel Polri yang akan dilatih secara berkiriran Pak, karena jumlah yang disampaikan, dan menggunakan dana dari BSSN Pak. Itu kita latihan di Puspar. Kenapa, tempatnya cukup dingin, dekat tempat peristirahatannya Pak Kalemdiklah di sana Pak, kalau kita kumpul di sana, kita mau ini dekat tempatnya Pak Kalemdiklah di sini. Itu kami siapkan. Tidak hanya Polri, teman-teman. Kami melatih hampir sampai tahun ini 3.500-an dari KKL yang sudah kami latih, bagaimana mereka mengetahui sistem penyerangan di intansi masing-masing. Nah pelatihan itu sama dengan di Polri, Pak Purwadi, itu bertahap. Pertama dia mengatakan ini, nanti dia punya spesialis auditor, dan oleh Pak Dono, dikuatkanlah sertifikasi. Anggota kita yang punya sertifikasi itu, dia bisa bekerja sesudahpunan tugas di tempat-tempat yang memang teknologi informasi tinggi. Badan siber dan sandi negara, sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dan mengingatkan instansi maupun lembaga di Indonesia, jika terjadi ancaman secara siber. Di era digitalisasi ini, ancaman siber di Indonesia semakin meningkat, sehingga perlu puas padan tinggi dalam menjaga keamanan data-data digital. Adian Uma dan Fajar Martiansyah melaporkan untuk Polri TV.